ada penyakit buruk manusia yang ditularkan pada kucing harusnya kita malu dulu, saya karena besar di Asia Selatan, di pinggir laut ada tradisi, disana tidak ada WC WC-nya itu WC terbang kemudian ada yang lebih praktis, datang ke pinggir laut, gali tanah, kemudian cinggung disana hanya perlu tutup wajah, karena bagian pinggang ke bawah sama semuanya hanya muka yang berbeda hanya saya akan tutup, muka OBI, aman, tak, hanya soalan hanya soalan jadi, itu ada MOU sesama penikmat jadi jangan mengganggu orang lahir ini adalah kenyamanan jadi itu khusus bagi orang-orang yang tinggal di dekat laut tapi sekarang Alhamdulillah sudah mulai dibuat ada WC-WC pribadi dulu, bukan WC, kakus WC itu bahasa Inggris, water closet kita open water OBI jadi itu yang pertama istinzah, istitar kemudian makna yang kedua istinzah setelah selesai buang air kecil sepatutnya mengejan katran jangan begitu selesai dibasuh pakai celana dalam masih ada tetesan-tetesannya yang akan mengenai pakaian dalam itu adalah najis yang tidak dimaafkan kita berwutu, kita sholat sholat dalam keadaan pakaian masih bernajis tidak sah sholat maka itu yang dosa pertama menyebabkan siksa kubur maka sepatutnya setelah selesai buang air kecil harus ada teributan kecil menggunakan tran-tran buit-tubit apa yang perlu di debit kenapa dengan mengejan maka sisa-sisa yang masih ada di terowongan ikut keluar setelah keluar baru dibesuh dan kemudian kita pakai pakaian dalam kembali selesai ataupun nanti ada orang-orang tertentu yang punya riwayat kencing menetes kalau ada riwayat kencing menetes maka setelah selesai buang air kecil kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab itu baru selesai tetesan kencingnya apabila dia sudah melangkah sebanyak 70 langkah jalan-jalan dulu 70 langkah maka menyebabkan wisi muda dong mana-mana tengok yang tidak melangkah maka perlu ada ruangan yang berangkali mungkin adalah treadmill yang dalam bisa melangkah 70 langkah itu treadmill treadmill untuk kencing khusus untuk orang penderita kencing menetes setelah selesai itu dengan gerakan-gerakan badan kencing yang ada masih tersisa di salurannya akan terdorong keluar maka kalau kita perhatikan guru-guru kita yang alim berkunjung ke rumah pada saat masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil itu ada keributan-keributan seperti perang dunia kedua maka bakgetan yang babih maka jangan tidak melakukan hal tersebut karena itu akan menyebabkan bersuci kita tidak sempurna bukan tidak sempurna tidak sempurna tidak sempurna tidak sempurna tidak sempurna ini jadi masalah itu yang pertama kemudian yang kedua yang pertama tadi mengadu domba yang kedua kencing tidak bersih kemudian Rasulullah mengambil sebatang kayu yang masih basah masih hijau baktaya yang mentang hijau dipatahkan menjadi dua cabang kemudian kemudian masing-masing dari dua batang pohon tersebut ditanam di dua kubur kuburnya yang satu kemudian beliau katakan semoga dengan tetap hijaunya batang pohon yang saya tancapkan disini akan diringankan siksa terhadap orang yang di dalam kubur selama batang pohon ini tidak mengering malam yaibasa itu yang kemudian dalam tradisi masyarakat kita setiap orang yang meninggal di kepala kuburan itu ditanam sebatang pohon saking identiknya pohon itu dengan kuburan sehingga dinamakan bakjerat dalam bahasa Indonesia pohon jarak katanya bakjerat kenapa prinsipnya mencontoh perbuatan nabi selama pohon itu masih hijau akan meringankan siksa untuk penghuni kubur maka tumbuhlah tradisi datang ke kuburan kemudian menyiramkan air untuk apa bukan untuk mayat kalau memang tujuannya untuk mayat seharusnya sejak dari pertama mayat dikuburkan langsung dipasang selang ke atas ini bukan untuk mayat siram air tersebut agar pohon yang ditanam ini tetap hijau maka disiram air itu tradisi dari Rasulullah datang orang sekarang yang bid'ah maka ilham jadi harus pemahaman itu tekstual bukan berdasarkan kepada kajian-kajian ada makna pemahaman ada mafhum bukan hanya mantuk ada mafhum bukan hanya sebatas mantuk maka sebahagian orang memahami agama hanya mantuk ketika baca Al-Quran baca hadis faham terjemahnya sudah jadi mujitahid kaitu fatwa yang bula-bula rajuk padahal untuk mengeluarkan fatwa ada banyak ilmu yang harus dipelajari dan kita tidak dalam kapasitas untuk mempelajari apalagi mempraktekannya Rasulullah tanam dua batang pohon tersebut dipotong dua ditancapkan di tanah kata Nabi semoga Allah ringankan sisa untuk mereka berdua selama batang pohon ini tidak mengering maka nanti dalam kitab fikir kata perang-ulam ketika ada orang meninggal dikuburkan diantarkan ke kuburan biasa kan kita buat janur kuning kemudian ada daun-daun kayu hijau ditetakkan di atas kuburan tidak boleh daun-daun dan batang-batang pohon itu dipindahkan kecuali apabila sudah kering kenapa karena mengharapkan fadilah ringannya ciksa kubur disebabkan pohon yang hijau tapi ternyata sekarang kita tidak lakukan penghijauan hijaunya hanya di kuburan sedangkan di selain kuburan tidak ada penghijauan seharusnya kita membiasakan untuk menanam pohon hijau yang pertama untuk meringankan fika untuk orang yang di dalam kubur yang kedua untuk meringankan suhu bagi orang-orang yang ada di atas kubur maka Nabi tanam pohon hijau bahkan sebagian ulama berpendapat apapun yang sudah diletakkan di atas kubur dari jenis tumbuh-tumbuhan tidak boleh dipindahkan sekalipun sudah kering kenapa menjadi milik bagi kubur tersebut tidak boleh dipindahkan itu pendapat sebahagian tapi harus dari pohon yang ditanam bukan pohon yang tumbuh sendiri kalau rumput dicabut karena itu bukan ditanam tumbuh sendiri tapi pohon yang ditanam jangankan ditebang dicabut pun tidak boleh tetap harus dibiarkan apa adanya karena ada fadilah mencontoh dari perbuatan Nabi mudah-mudahan Allah ringankan siksa untuk mereka berdua selama pohon ini belum mengering maka hadirin dan hadirat sekalian yang rahmatnya Allah sebelum kita meninggal mari kita persiapkan pohon-pohon hijau tersebut kenapa karena pohon yang hijau selama kita menanam sebatang pohon siapapun yang mengambil manfaat menjadi pahala untuk orang yang menanamnya bahkan sampai binatang yang makan dari biji-bijiannya pun itu akan menjadi sedekah untuk orang yang menanam pohon tersebut maka Islam mengajarkan penghijauan sehingga Abdullah bin Abbas katakan andai kata saya tahu bahwa 10 hari lagi akan kiamat saya masih akan tanam pohon hari ini walaupun saya tahu kiamat 10 hari lagi saya tetap akan tanam pohon hari ini kenapa mengharapkan Abdullah bahwa pohon itu tumbuh akan meringankan siksa kubur dan mendapatkan sedekah dari makhluk yang mengambil manfaat darinya maka membiasakan penghijauan karena kita selama ini bukan lagi penghijauan kemerahan dan pengkutak-kutakan itu yang terjadi sekarang jadi harusnya penghijauan karena yang hijau sekarang pun mulai agak sedikit merah-merah maka itu yang kita khawatirkan jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmatilah Allah karena waktu pula yang membatasi pertemuan kita padakan urayan sampai disini mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan ditanyakan saya persilahkan dengan segala hormat selamat menikmati selamat menikmati